Pemirsa Majulis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada terdakwa Idrus Marham. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 5 tahun penjara. Dan atas fonis tersebut, Idrus menyatakan akan mempelajarinya dan belum menyatakan banding. Terdakwa Idrus Marham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan didakbinar korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam kedua. Dua, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 150 juta rupiah. Dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham difonis pidana 3 tahun penjara, denda 150 juta rupiah, subsidir 2 bulan kurungan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Hakim mengatakan Idrus menerima uang itu bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Eni Mulyani Saragi, karena membantu Koco mendapatkan proyek di PLN. Idrus bersalah menerima suap sebesar 2,25 miliar rupiah dari pengusaha Yohanes Budi Sutrisno Koco. Atas fonis tersebut, Idrus menyatakan akan mempelajarinya dan belum memutuskan untuk mengajukan banding. Penasat Hukum tidak menyatakan sikap, maka dia akan selesai. Dalam jangka waktu tujuh hari ini, saya akan mempelajari putusan itu sendiri, karena tadi itu seperti kita lihatkan secara bergantian dibaca dan tentu majelis hakim perlu waktu untuk menyelesaikan itu. Dan saya minta supaya putusan itu secepatnya sampai kepada kami, yang tertulis tentunya, dan itu nanti akan kami jadikan dasar, kami akan analisa, kami akan kaji. Fonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu 5 tahun penjara, dan denda 300 juta rupiah, dan subsidir 4 bulan kurungan. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!